Pak Eropa Baru Kulofik atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya, ini ada beberapa banyak chatting ya, saya coba bacakan dulu. Sementara yang raise hand saya pending dulu sebentar ya. Ini Ustadz, ada yang bertanya dari umumnya. Bismillah, Ustadz Afan izin bertanya. Keluarga besar anak itu setiap bulan sekali suka mengadakan pertemuan siraturahmi. Tapi anak bila mengajak suami selalu banyak alasan. Dan terkadang sementara mementingkan keperluan sendiri. Suami pun padahal Alhamdulillah sudah ngaji Ustadz. Bila seperti itu bagaimana Ustadz? Kan itu termasuk mendahulukan orang lain. Terduga itu terhadap keluarga besar dan juga siraturahmi. Anak bingung sebagai istri harus bagaimana. Silakan Ustadz. Nah, Barakawakum. Ya, kalau bicara orang lain, ya keluarga itu ya orang lain juga. Maksudnya, kalau dipandang dengan diri kita, semua orang itu orang lain. Baik itu orang tua, itu orang lain sebenarnya. Tapi, kalau tadi yang ditanyakan suami lebih mementingkan urusan dia sama orang lain daripada sama keluarganya istri. Yang pertama, bergemiralah engkau sebagai seorang istri. Yang suami memberikan kesempatan buat istrinya untuk siraturahim sama keluarganya. Walaupun suami gak datang, Alhamdulillah. Ya, ini pertanyaannya kan keluarga istri, dok. Ya, keluarga istri. Nah, jadi sang istri berusaha menerima suaminya. Dan berterima kasih sama suaminya. Jangan melihat sisi kurangnya suami. Jadi, semua sebenarnya setengah isi, setengah kosong. Tapi, lihatlah kepada isi. Ada suami-suami yang melarang istrinya. Enggak. Kok gak usah kesana? Kok disini aja? Ini Alhamdulillah suaminya memberikan izin. Walaupun dia gak bisa hadir. Maka paling tidak sang istri ini menjaga nama baik suaminya. Di depan keluarganya istrinya. Dengan mengatakan mohon maaf suami belum bisa. Doakan mudah-mudahan dia punya waktu sehingga bisa bergabung. Anak rasa seperti itu yang perlu dilihat. Dan sebagai seorang istri, ya, jangan pernah bosan berdoa memohon kepada Allah. Agar suami hatinya tergerak untuk hadir. Dan kalau minta sama suami, ya, dengan cara yang baik. Jangan sampai masalah ini menimbulkan keributan. Karena sebenarnya yang dilakukan suami boleh-boleh ajak gitu ya. Jadi suami tidak melakukan dosa dengan hal itu. Karena dia memperbolehkan, mempersilahkan istrinya untuk terus bersyatu rahim. Hanya dianya aja yang gak bisa datang. Hada wallahu alam bish'ala. Maksudat. Maksudat.